Belasan pekerja migran Indonesia atau PMI memilih nekat menggunakan jalur ilegal di Kerayan karena percaya diri tak akan ditangkap setelah memiliki surat vaksin dan paspor. Sayangnya, mereka tetap diamankan Satgas Pamtas karena memang melapor ke petugas saat sudah masuk di Desa Lomidan, Kerayan. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan BP2MI Nunukan Arbain mengatakan, total ada 16 PMI yang masuk secara ilegal lewat Kerayan pada Senin 30 Agustus lalu. Seluruh PMI tersebut memang keinginannya pulang ke Indonesia dengan dugaan ingin kembali bekerja di Indonesia karena kontrak kerjanya yang sudah tidak diperpanjang oleh perusahaan. Dugaan awal, belasan PMI tersebut memilih melewati jalur ilegal karena Malaysia masih memperlakukan lockdown sehingga tak ada jalur resmi internasional yang dibuka hingga saat ini. Dengan begitu, pihak pemerintah melalui camat Kerayan dan tim imigrasi di Kerayan langsung mengumpulkan PMI dan menyerahkan ke pihak BP2MI. Hasil pemeriksaan sementara, paspor pada PMI tersebut memang masih hidup atau bisa digunakan jika menggunakan jalur resmi. Bahkan, para PMI tersebut juga sudah memiliki surat vaksin. Sebagian besar PMI mengaku sudah tidak ingin bekerja di Malaysia, alhasil memilih pulang dan menempuh jalur ilegal. Niatnya tidak mau kembali lagi ke Malaysia, sehingga mereka memilih untuk jalur ilegal dan tidak ada copnya. Jadi paspor mereka itu sudah berlaku akan mempersulit, nanti mereka kalau mau kembali ke Malaysia lagi. Jadi, saya sudah jelaskan, kami tidak akan kembali lagi ke Malaysia. Riko Aditya melaporkan. Terima kasih telah menonton!